Chapter 721 Merenung Lorong di lantai 9 adalah lorong yang dibuka secara independen dengan lingkaran teleportasi bawaan itu dibuka oleh Liam Hong dengan kekuatan master pedang dan khusus digunakan oleh orang-orang Istana Yuma. Ini dapat memudahkan Istana Yuma untuk mengubah pertahanan dan bertugas, serta bergegas ke pertempuran ke-6 sesegera mungkin. Kota Penatua sesepuh, akankah ada alien yang menyelinap ke Istana Yuma melalui lorong itu? Derik Siawo bertanya dengan sedikit cemas. Meskipun lorong ini memungkinkan Istana Yuma untuk melakukan perjalanan bola balik ke kota pertempuran ke-6 secepat mungkin, itu juga akan terjadi. Kerugian besar misalnya, alien akan mengirim orang menyelinap masuk melalui lorong itu. Derik Siawo masih memiliki keluarganya di Istana Yuma orang asing menyelinap masuk dan menyakiti keluarganya. Jangan khawatir, formasi garis keturunan telah diatur di bagian ini. Kecuali alien menyerang, mereka tidak akan bisa masuk ke sini, kata Penatua sesepuh. Saat dia bergerak maju, cahaya di lorong itu terus mengalir mundur. Ini adalah metode transmisi khusus. Tampaknya berjalan, tetapi sebenarnya itu melintasi jalan yang panjang ada pun berapa ribu mil, Derik Siawo melakukannya tidak tahu, pokoknya pergilah sangat jauh. Segera, Derik Siawo mengikuti sesepuh sampai akhir lorong. Kami akan memasuki kota pertempuran ke-6 sebelumnya, seperti biasa. Saya masih ingin memberi tahu Anda sesuatu. Begitu Anda memasuki kota pertempuran ke-6, Anda tidak dapat memberi tahu apapun tentang kota pertempuran ke-6, dan Anda tidak dapat memberi tahu siapapun sesuka hati. Istana Yuma belum mengetahui tentang murid-murid lain di kota pertempuran ke-6. Kata sesepuh Yan dengan serius. Jangan khawatir, sesepuh, aku tahu apa yang harus kulakukan, Derik Siawo mengangguk. Bagus jika kamu mengerti. Faktanya, kamu seharusnya tidak mengetahui hal ini sedini ini. Terkadang ketidaktahuan bukanlah semacam kebahagiaan. Sesepuh menghela nafas pelan. Derik Siawo secara alami memahami arti kata-kata sesepuh, terkadang mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik. Derik Siawo tidak bisa menahan rasa iri pada Singli dan yang lainnya. Setidaknya mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menghubungi kota pertempuran ke-6. Meskipun mereka pasti akan melakukan kontak di masa depan, sekarang mereka tidak perlu melakukannya. Menghadapi situasi yang begitu parah dan dapat tumbuh dengan mudah di belakang. Ini adalah masalah kesepakatan di antara kekuatan-kekuatan utama, dan juga untuk memungkinkan para murid muda dalam kekuatan tersebut memiliki waktu yang sederhana dan santai. Jika tidak, jika Anda memasuki medan perang setelah bergabung dengan sekte tersebut, bahkan orang yang paling ulet pun akan menjadi gila suatu hari nanti. Sesepuh yang melangkah keluar dari lorong, dan Derik Siawo mengikuti dari belakang. Dalam sekejap, dunia mula-mula menjadi gelap, dan kemudian dengan cepat kembali terang. Hal pertama yang masuk ke hidung adalah bau darah yang kuat, dan kemudian fluktuasi kekuatan yang kacau. Lalu Derik Siawo membuka matanya, dan aliran udara di sini warnanya merah terang. Itu adalah darah, darah melayang di udara. Terlihat berapa banyak orang yang meninggal sebelum aliran udara diwamai merah muda. Dinding tulang yang besar menutupi sekeliling dan membentang tanpa henti. Sulit untuk melihat tepinya secara sekilas. Dinding tulang ini ditutupi dengan berbagai arai. Ada ribuan susunan yang memberkatinya di area seukuran telapak tangan saja. Setidaknya ada sejuta formasi memberkati area satu kaki. Kuncinya adalah dinding tulangnya terbuat dari tulang monster, dan juga ditutupi dengan banyak meteorit, pertahanannya sangat kokoh hingga keterlaluan. Setelah dinding tulang diregangkan beberapa saat, ada menara tulang yang tergantung di atasnya. Derik Siawo melihat orang yang dikenalnya di menara tulang ini. Sesepuh bermata satu yang baru saja saya lihat di lantai sembilan sedang duduk bersila di menara tulang. Adapun sepuluh pengurus dan tiga puluh murid, mereka telah dibagi menjadi sepuluh kelompok, tersebar, dan memeriksa setiap bagian dari dinding tulang, berdiri. Dinding tulangnya sangat panjang, dan Derik Siawo tidak melihat banyak. Orang, hanya beberapa orang, ketika dibagi, rasanya seperti satu orang ditempatkan di area sepuluh mil. Mengapa hanya ada sedikit orang yang ditempatkan di sana? Derik Siawo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah sesepuh. Kami pernah mengalami serangan asing di kota ini sebelumnya, dan banyak orang terbunuh atau terluka. Sisanya dipindahkan kembali untuk menyembuhkan luka-luka mereka, dan orang-orang yang datang kekurangan tenaga, kata Penatua sesepuh. Mengapa tidak mengerahkan beberapa murid istana Yuma untuk membantu pertahanan? Derik Siawo bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivasi mereka terlalu rendah dan efek pertahanannya terlalu lemah. Lebih baik membiarkan mereka berlatih dengan damai di istana Yuma. Elder sesepuh menggelengkan kepalanya. Ada apa di sana? Derik Siawo menunjuk secara horizontal ke kegelapan di seberang Cakrawala, di sana sangat gelap, dan sepertinya ada sesuatu yang bergerak. Itulah sarang induknya. Monster kuno yang dikendalikan oleh ras alien. Monster semacam ini dapat diubah menjadi benteng. Ras alien tidak hanya dapat bersembunyi dan membudidayakan, tetapi juga dapat didorong oleh ras alien. Untuk melepaskan binatang serangga. Ketika sesepuh mengatakan ini, dia menatap ke sarang induknya. Sarang induk ini telah ada selama 300 tahun. Selama 300 tahun terakhir, banyak orang telah mati di tangan serangga binatang yang dilepaskannya. Bukankah Tuan Master Pedang Liam Hong mengambil tindakan? Derik Siawo tidak bisa tidak bertanya. Tidak ada gunanya. Kulit luar dari sarang induk sangat kuat sehingga Emperor Yun Tuan hanya dapat merusak permukaannya tetapi tidak bagian dalamnya. Jika inti dari sarang induk ini tidak dapat dirusak, maka tidak dapat dihancurkan. Pada awalnya, ia hanya dapat menetaskan jutaan serangga dalam setahun. Pada saat itu, relatif mudah bagi kita untuk mengatasinya, tetapi sekarang ia dapat menetaskan puluhan juta serangga dalam setahun binatang serangga, ditambah dengan serangan para budak perang, telah memberi kita tekanan yang besar. Saya tidak tahu apakah saya bisa melihatnya hancur seumur hidup saya. Penatua sesepuh memandangi sarang induk dengan kemarahan dan kebencian yang tak terkendali di matanya. Hampir semua rekan muridnya telah mati di tangan serangga buas yang dilepaskan oleh sarang induk. Tentu saja, dia berharap sarang induk akan dihancurkan. Tapi, itu hanya sebuah pemikiran. Di masa lalu, Emperor Yun secara pribadi mengambil tindakan tetapi gagal menghancurkan sarang ini. Tiba-tiba, terjadi pergerakan cepat di Cakrawala Hitam. Induknya bergerak. Derik Siaw mengerutkan kening. Cakrawala Hitam bergerak cepat menuju kota pertempuran ke-6, dan kemudian Derik Siaw melihat dengan jelas apa itu, itu adalah binatang serangga gelap yang panjangnya sekitar satu kaki. Binatang serangga gelap yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kota pertempuran ke-6, setidaknya jumlahnya 1 juta. Ras alien sebenarnya menyembunyikan beberapa serangga buas. Ekspresi sesepuh tiba-tiba berubah. Wowo! Trompet terdengar dari mana-mana. Sesepuh bermata satu yang sedang duduk bersila di menara tulang tiba-tiba berdiri dan berteriak kepada pengurus istana Yuma dan murid-muridnya yang sedang berpatroli di bawah menara, musuh sedang menyerang. Cepat berkumpul dan bersiap menghadapi musuh. Pada saat yang sama, seseorang dari kejauhan datang untuk membantu pertahanan mereka bukan orang-orang dari istana Yuma, tetapi orang-orang dari kekuatan lain. Derek Siao dibawa pergi oleh sesepuh sebelum dia sempat melihat lebih dekat. Pengurus istana Yuma dan murid istana bagian dalam melepaskan niat pedang mereka momentum demi satu. Meskipun cahaya pedang yang naik ke langit sangat kuat, areanya terlalu luas, dan tidak banyak orang yang bergegas membantu, hanya lebih dari A100 orang. Bukan karena jumlah orangnya tidak cukup, tetapi karena wilayah kota pertempuran ke-6 terlalu besar, dan hanya ada beberapa orang di setiap tempat. Selain itu, telah terjadi pertempuran sebelumnya, dan banyak orang telah melakukannya. Terluka dan kembali untuk sembuh. Aku akan mengirimmu kembali segera. Penatua sesepuh dengan cepat melepaskan cahaya pedang untuk membungkus Derek Siao, dan hendak membawa Derek Siao ke lorong. Alhasil, saat ini jalur tersebut ditutup. Jalan itu ditutup sementara selama perang. Ekspresi penatua sesepuh tiba-tiba berubah. Jalan itu ditutup untuk alasan keamanan. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk merigatasinya. Derek Siao, tetaplah di sini, jangan lari-lari, dan tunggu aku kembali. Setelah sesepuh selesai menjelaskan, dia dengan cepat bergegas untuk membantu pertahanan. Lagi pula, ada jutaan binatang serangga yang datang, dan dia harus melakukannya. Bantu melawan mereka sebelum bala bantuan tiba hidupkan jutaan serangga dan binatang itu. Gemuruh. Bumi berguncang hebat, seolah-olah akan terbalik seluruhnya. Berbagai fluktuasi kekuatan melonjak, dan sesepuh telah mencapai puncak menara tulang pada saat ini, tubuhnya sangat bermartabat, dan untuk beberapa alasan dia selalu merasakan kegelisahan yang kuat. Setelah bertahun-tahun berada di medan perang, sesepuh telah mengembangkan intuisi yang tajam akan bahaya. Setiap kali dia memiliki intuisi ini, sesuatu yang buruk akan selalu terjadi. Sama seperti sebelumnya, dua emperor alien tiba-tiba muncul di kota pertempuran ke-6 dan bergabung untuk menyerang kota tersebut. Jika Master Pedang Liam Hong tidak tiba tepat waktu, saya khawatir area di mana Istana Yuma ditempatkan akan hancur. Setelah area di mana Istana Yuma ditempatkan dihancurkan, alien akan langsung mengancam kota pertempuran ke-6, yang akan memberikan tekanan besar pada area di mana Istana Yuma berada. Chapter 722 Budak Perang Pengurus Istana Yuma dan para murid mematuhi perintah. Jagalah menara tulang untukku. Pria tua bermata satu itu berteriak dengan gigi terkatuk. Ya, pengurus Istana Yuma dan murid-muridnya menanggapi satu demi satu. Melihat serangga padat menyerang, masing-masing dari mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa, tetapi mereka tidak dapat mundur dan tidak berani mundur. Meskipun aku sudah mengatakannya berkali-kali, aku tetap ingin mengatakannya lagi di belakangmu ada seluruh Istana Yuma, kakak-kakakmu, dan orang tuamu dan di belakang Istana Yuma adalah rumahmu. Orang tua, kerabat, dan teman-temanmu. Orang tua bermata satu itu berkata dengan suara yang dalam, jika kota pertempuran ke-6 direbut, alien akan masuk, Istana Yuma kita akan dihancurkan, keluarga kita akan dihancurkan, dan orang tua serta kerabat kita akan dibunuh oleh mereka. Maka bahkan jika mereka tidak mati, laki-laki akan menjadi budak perang, akan digunakan sebagai umpan meriam baga tanda kurang lebih alien untuk membantai kerabat manusia kita, dan perempuan akan menjadi budak daging dan diperkosa serta dipermalukan oleh mereka. Demi umat manusi aku. Berjuang sampai mati dan jangan pernah mundur. Aku tidak akan pernah mundur sampai mati. Aku tidak akan pernah mundur sampai mati. Pengurus dan murid Istana Yuma meraung satu demi satu, dan orang-orang dari berbagai kekuatan yang datang untuk membantu pertahanan dari jarak jauh juga terinfeksi dan meraung dengan liar. Mata semua orang memerah dan niat membunuh mereka sangat besar. Derik Xiao, yang berada di belakang, terinfeksi, dan darah di tubuhnya tidak bisa tidak mendidih. Melihat lelaki tua bermata satu dan yang lainnya, Xiao Yun akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini bekerja begitu keras di sini, karena ada kerabat dekat mereka di belakang mereka. Jika kota pertempuran ke-6 direbut, kerabat dekat dan teman akan dibantai, dan tidak ada yang akan selamat. Oleh karena itu, demi rumah sendiri dan umat manusia, seseorang harus mempertahankan tempat ini sampai mati. Ledakan Kelompok pertama serangga buas menabrak dinding tulang, dan formasi pertahanan yang tak terhitung jumlahnya muncul, termasuk beberapa formasi serangan. Saat serangga buas terus berteriak, sebagian besar kelompok pertama terbunuh oleh formasi. Sesepuh dan yang lainnya tidak santai karena hal ini, tetapi masih bersiap, karena mereka tahu bahwa serangga buas akan menyerang satu demi satu. Boom-boom-boom. Di bawah pengaruh yang terus-menerus, serangga binatang dalam jumlah yang tidak diketahui jumlahnya mati, dan bahkan mayatnya ditumpuk di atas bukit. Namun, jumlah mereka sepertinya tidak berkurang, dan mereka terus bertabrakan dengan dinding tulang. Sesepuh bermata satu berdiri di menara tulang, terus-menerus menyuntikkan kekuatannya sendiri untuk mempertahankan formasi di dinding tulang, mengandalkan formasi untuk menekan binatang serangga. Setelah beberapa saat, formasi pertahanan di dinding tulang secara bertahap melemah dan terkuras. Murid istana Yuma mengambil tindakan, diakon pengurus. Sesepuh bermata satu mengeluarkan perintah. Empat puluh murid istana Yuma dibagi menjadi dua kelompok, dan mereka menembak satu demi satu, cahaya pedang jatuh satu demi satu, dan sejumlah besar serangga dibunuh satu demi satu. Segera, semua serangga dan binatang di area 10 mil di depan dinding tulang tempat para murid istana Yuma berada dibersihkan. Masih banyak serangga buas di dinding tulang di area yang tersisa, namun mereka telah berhasil dibasmi, selama mereka terus menyerang, mereka akan segera dibasmi. Apakah ini imajinasiku? Sesepuh mengerutkan kening. Sekarang tampaknya krisis telah teratasi untuk sementara. Dia hanya perlu mengeluarkan sejumlah kekuatan untuk menyingkirkan sisa serangga buas. Ledakan. Tiba-tiba suara keras datang dari bala tanda kurang lebih ke bagian dinding tulang tidak jauh dari sana, diikuti dengan jeritan, dan tak terhitung pria dan wanita bersisik hitam muncul di dalam dinding tulang. Budak perang. Mengapa mereka muncul di kota pertempuran ke-6 kita? Ekspresi penatua sesepuh tiba-tiba berubah apa yang paling dia khawatirkan ternyata benar. Meskipun dia tidak tahu dari mana budak perang ini lari, itu pasti sangat berbahaya bagi kota perang ke-6 saat ini karena masih ada banyak dari mereka di luar. Binatang serangga sedang menyerang kota. Tidak, budak perang telah memasuki area kota pertempuran ke-6. Tutup area ini dengan cepat. Seseorang datang dari udara dan meneriaki orang-orang di kota pertempuran. Sesepuh mengertakkan giginya, segera bergerak ke satu sisi, dan langsung menamparkan kekuatannya ke tanah, hanya untuk melihat formasi isolasi yang tersegel di dalaren tanah melonjak keluar. Saat formasi isolasi muncul, mata sesepuh menunjukkan kompleksitas. Dia sangat berhati-hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa catur asing lebih unggul dan diam-diam memasukkan sejumlah besar budak perang. Jika tempat ini tidak terisolasi, para budak perang ini pasti akan bergabung dengan binatang serangga untuk merebut daerah ini. Pada saat itu, para alien akan mengambil kesempatan ini untuk memasuki kota pertempuran ke-6, dan kemudian bergegas ke tempat di mana kehidupan umat manusia. Pada saat itu, tidak hanya sedikit orang yang akan mati, tetapi ratusan juta orang akan mati secara tragis di tangan alien, dan bahkan mungkin ditangkap dan dijadikan budak perang oleh mereka. Tepat ketika formasi isolasi hendak mengisolasi area ini sepenuhnya, penatua sesepuh memperhatikan Derik Siaw berdiri di belakangnya. Saat ini, Derik Siaw masih dalam formasi isolasi. Penatua sesepuh bergerak. Sebelum Derik Siaw dapat bereaksi, penatua sesepuh telah menamparnya dengan telapak tangan. Namun, kekuatan telapak tangan ini sangat lembut. Tidak hanya tidak menyakiti Derik Siaw sama sekali, tetapi juga mengguncangnya keluar dari isolasi. Di luar area formasi. Faktanya, meskipun penatua sesepuh tidak mengambil tindakan, Derik Siaw siap untuk melarikan diri dari formasi isolasi, tetapi Derik Siaw tidak menyangka bahwa penatua sesepuh akan selangkah lebih cepat. Derik Siaw, maafkan aku, aku tidak bisa mengirimmu kembali ke Istana Yuma ingat, kamu harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Masa depan Istana Yuma dan umat manusia yang diripadamu. Setelah sesepuh mengatakan ini, dia melihat dalam-dalam. Dia melirik Derik Siaw Yun dan berbalik dengan tegas untuk membunuh budak perang. Kekuatan para budak perang sangatlah dahsyat, karena mereka sendiri adalah orang-orang dari kekuatan besar yang ditempatkan di kota perang ke-6 yang dimurnikan oleh ras asing. Budak perang yang halus tidak hanya memiliki kultivasi yang sama seperti sebelumnya, tetapi tubuh mereka juga sangat kuat, hampir sebanding dengan monster, dan mereka tidak takut mati. Dalam formasi isolasi, penatua sesepuh dan yang lainnya dikelilingi oleh budak perang yang tak terhitung jumlahnya. Dari waktu ke waktu, jeritan terdengar dari mereka. Derik Siaw melihat seseorang jatuh. Pada saat ini, Derik Siaw tiba-tiba merasakan kemarahan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Meskipun praktisi bela diri yang mati itu tidak ada hubungannya dengan dia, entah kenapa, melihat orang itu mati membuat Derik Siaw sangat marah. Cakar budak perang menembus perut murid Istana Yuma. Murid Istana Yuma belum mati. Dia mencoba yang terbaik untuk mengambil tindakan dan bahkan membantu murid Istana Yuma lainnya memblokir serangan budak perang, memberikan murid Istana Yuma lainnya kesempatan untuk bernapas waktu. Derik Siaw menyaksikan tanpa daya ketika murid Istana Yuma itu mati secara heroik. Pada saat itu, hati Derik Siaw tiba-tiba perih karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Siaw Yun benar-benar menyadari kekejaman di medan perang. Ada puluhan ribu budak perang di area formasi isolasi, tetapi sesepuh Istana Yuma dan yang lainnya, serta pasukan lainnya, hanya memiliki total 3 hingga 400 orang. Orang-orang ini tidak segan-segan melepaskan formasa tanda kurang lebih isolasi untuk menampung para budak perang tersebut, dan tak lama lagi mereka akan dibunuh oleh para budak perang tersebut. Gemuruh Tanah di kejauhan bergetar hebat, dan budak perang yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, mengikuti binatang serangga dan menabrak tembok tulang kota pertempuran ke-6. Bang Pada saat ini, dinding tulang meledak, dan serangga buas serta budak perang menyerbu masuk. Menghadapi binatang serangga dan budak perang yang tak terhitung jumlahnya, Derek Siaw dengan cepat melepaskan Phoenix Api. Tidak ada cara untuk mundur, dan dia tidak bisa bersaing dengan begitu banyak binatang serangga dan budak perang sendirian. Pertama, bertahan. Derek Siaw melompat ke belakang Huohuang. Phoenix Api naik ke udara dan berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju langit. Pada saat ini, bayangan besar muncul di langit. Itu adalah emperor asing. Namun, emperor ini tidak mengambil tindakan terhadap Huohuang dan Derek Siaw. Pertama, Phoenix Api terlalu cepat dan hanya membuang-buang waktu saja. Serangan. Kedua, Huohuang dan Derek Siaw terlalu lemah, seperti semut. Selain itu, ada banyak kelompok zila di medan perang, kecuali emperor setengah langkah, kemungkinan manusia praktisi bela diri pada tingkat spiritual dapat bertahan hidup sangat rendah. Setelah Huohuang bergegas keluar, hati Derek Siaw yunti di tenggorokannya akhirnya lega. Jika emperor alien mengambil tindakan, Derek Siaw dan Huohuang tidak akan bisa lolos dari kematian. Kemana aku bisa pergi sekarang? Pikiran Derek Siaw tenggelam ke dalam alam rahasia Gu. Jika kamu lari ke selatan, kamu mungkin bisa mencapai selatan kota pertempuran ke-6, tapi sulit untuk mengatakan apakah ada alien di sana. Dengan kultivasi saat ini dan phoenix api, aku khawatir akan sulit untuk mencapainya. Bertahan terlalu lama di medan perang. Di medan perang ini akan ada beberapa alien yang suka berburu, dan bahkan akan ada alien yang setengah langkah di kultivasi emperor. Kata emperor Yun dengan suara yang dalam, meskipun dia menyesal membiarkannya Derek Siaw datang ke kota pertempuran ke-6, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Saat emperor Yun selesai berbicara, nafas menakutkan tiba-tiba muncul. Orang asing yang mengenakan baju zirah hitam tiba-tiba bangkit dari langit dan bergegas menuju Huo Huang dan Siaw Yun. Ini adalah emperor setengah langkah. Chapter 723 Kemampuan Simulasi Saya pikir dia adalah seseorang, tetapi ternyata dia hanyalah seorang praktisi bela diri tingkat spiritual, kata alien berbaju-baju zirah hitam. Dia menggunakan bahasa manusia. Meskipun tidak terlalu lancar, arti umumnya adalah masih jelas bisa mengerti. Meskipun kamu orang yang tercelah, Phoenix apimu bagus. Itu adalah spesies asing yang langkah. Kebetulan aku kekurangan tunggangan. Berikan padaku aku bisa memberimu kesempatan untuk menjadi budak perangku. Itu hal semacam itu. Budak perang tingkat tinggi yang dapat mempertahankan kesadaran aslinya, alien baju zirah hitam berkata dengan suara yang dalam. Wajah Derek Siaw tegang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang asing dengan baju zirah hitam, dan dia juga seorang emperor setengah langkah. Kesempatan untuk menjadi budak perang tingkat tinggi tidak selalu tersedia. Kali ini karena Fire Phoenixmu adalah spesies yang berbeda, jadi kamu punya kesempatan untuk melayaniku. Kamu tahu, ayahku adalah emperor ngomong-ngomong, kamu seharusnya bertemu ayahku, kan? Jika dia tidak membiarkanmu datang sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam baju zirah hitam berkata dengan dingin, pada saat yang sama mata ungunya penuh dengan godaan, karena Derek Siaw dan Huo Huang tidak bisa lepas dari genggamannya. Mendengar kata-kata tersebut, pupil mata Derek Siaw menyusut. Pantas saja sang alien emperor tidak mengambil tindakan, ternyata ia sengaja membiarkan dirinya melarikan diri agar putranya bisa melatih kemampuannya. Oke, aku akan menjadi budak pertempuran tingkat tinggi, Derek Siaw melepaskan jiwa kebanggaannya secepat mungkin. Segel Pedang Cakrawala Derek Siaw melepaskan tubuh sejati emas, dan semua kekuatannya diaktifkan hingga kekuatan maksimumnya, termasuk bahkan alam dewa yang terintegrasi ke dalamnya. Niat pedang asli ditambah sembilan niat pedang diintegrasikan ke dalam jiwa yang sombong. Membunuh Derek Siaw menebas orang asing baju zirah hitam dengan pedangnya yang paling kuat pada saat berikutnya, pisaunya sudah mengenai dahi orang asing baju zirah hitam. Tiba-tiba, baju zirah hitam di tubuh alien itu menyala, dan garis-garis rumit terus muncul itu adalah baju zirah senjata surgawi. Baju zirah senjata surgawi menahan sebagian dari kekuatan, dan kekuatan yang tersisa segera dibubarkan oleh kekuatan alien berbaju-baju zirah hitam. Bagaimanapun, lawannya adalah emperor setengah langkah, dan Siaoyun hanya berada pada pencerahan spiritual tingkat keempat. Dengan pukulan telak, Derek Siaw hanya meninggalkan bekas luka di dahi orang asing itu, kulit di dahinya pecah-pecah dan darah ungu mengalir keluar, tapi ini hanya luka kulit. Manusia kultifator pedang. Dan dia juga praktisi bela diri tubuh pedang dan dia memiliki serangan yang sangat kuat. Mata ungu alien berbaju-baju zirah hitam dipenuhi dengan kejutan. Dia jelas tidak mengharapkan Derek Siaw yang tidak mencolok menjadi begitu kuat. Jika bukan karena baju zirah senjata surgawi yang menahan sebagian besar kekuatan, dia mungkin tidak hanya memiliki bekas darah di dahinya, tetapi tulang dahinya bahkan mungkin patah. Sayang sekali kultifasi tidak cukup. Jika itu adalah kesempurnaan tingkat ke-6, aku mungkin benar-benar mati di tanganmu. Alien baju zirah hitam tiba-tiba mencengkeram leher Derek Siaw, dan kekuatan mengerikan melonjak. Gerakannya, itu menutupi seluruh tubuh Derek Siaw. Dalam sekejap, Derek Siaw tertahan. Phoenix Api memuntahkan api dengan ganas dan menggunakan cakar tajamnya untuk menyerang alien baju zirah hitam, tapi ditampar oleh alien baju zirah hitam. Bang! Phoenix Api terlempar dan menghantam tanah dengan keras. Kamu seharusnya menjadi penerus istana Yuma, kan? Dibandingkan dengan Liam Hong dan pedang jahat di masa lalu, sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Alien baju zirah hitam menunjukkan niat membunuh yang dingin dan mengatupkan jari-jarinya. Tiba-tiba, pupil Derek Siaw yang sekarat bersinar dengan guntur. Apa? Alien baju zirah hitam itu membeku, ekspresinya sangat membosankan. Pada saat yang sama, sesuatu muncul di tangan kanan Derek Siaw, yaitu cakar senjata pamungkas, artefak tertinggi dao besar, dan seluruh tangan kanannya langsung dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Dibawah rangsangan asal tulang suci, paku tajam dari cakar iblis tiba-tiba muncul, dan garis-garis kuno terus muncul di atasnya. Bang! Derek Siaw Yun menamparkan bagian belakang kepala baju zirah hitam itu dengan cakarnya alien baju zirah hitam dengan kultifasi emperor setengah langkah itu ditampar berkeping-keping, dan kepalanya hancur berkeping-keping. Dia langsung berubah menjadi abu terbang oleh kekuatan cakar iblis, dan bahkan tubuhnya tidak dapat menahannya tolak kekuatan cakar iblis. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Derek Siaw menghirup udara dingin, dia baru saja menggunakan kekuatan asli dari tulang suci untuk mengaktifkan senjata pamungkas dari dao besar, dan itu benar-benar mengerahkan kekuatan yang sangat menakutkan sehingga bahkan emperor tidak dapat memblok kimia. Serangan itu meskipun dia mengambil setengah langkah. Pada saat ini, perasaan lemah yang kuat datang. Karena dia menggunakan sumber tulang suci untuk mengaktifkan cakar senjata pamungkas, kekuatan Derek Siaw langsung terkuras. Dia segera menelan tiga pil harta karun berturut-turut, dan kemudian dia pulih sedikit. Tapi Derek Siaw masih sedikit lemah. Pada saat ini, cakar setan langit mulai bergetar, dan garis-garis kuno di atasnya mulai naik ke atas ekspresi Derek Siaw berubah dan dia segera melepasnya. Untungnya, asal usul tulang suci ada di lengan kanannya, Derek Siaw terkejut, dan cakar iblisnya dirobohkan. Seperti yang diharapkan, cakar iblis surgawi, senjata pamungkas dao besar, tidak dapat digunakan dengan santai. Jika kamu tidak hati-hati, itu akan menjadi bumerang. Derek Siaw menyingkirkan cakar iblis surgawi. Tiba-tiba, alien datang dari kejauhan, dan ada enam nafas. Pipi Derek Siaw sedikit berkedut. Dia baru saja menangani satu, dan enam lagi datang. Sekarang kekuatannya habis. Belum lagi enam, bahkan tidak satu pun. Dari mereka yang bisa melawan. Lepaskan baju zirah dan kenakan, lalu lepaskan cahaya roh bela diri untuk mengelilingimu, kata Emperor Yun tiba-tiba. Cahaya roh bela diri dilepaskan. Meskipun Derek Siaw ragu, dia dengan cepat mengikuti instruksi karena tidak ada waktu baginya untuk mengajukan begitu banyak pertanyaan. Setelah melepas baju zirah hitam, Derek Siaw memakainya, dan melihat helm hitam baru segera terbentuk di baju zirah hitam, menutupi wajah Derek Siaw. Pada saat yang sama, Derek Siaw melepaskan cahaya roh bela diri dan membiarkannya mengelilingi tubuhnya, cahaya roh bela diri bergabung ke dalam lingkungan tubuhnya. Saat Siaw Yun baru saja selesai, enam alien telah tiba tidak jauh dari Derek Siaw. Wajah Derek Siaw tegang dan dia berdiri diam. Pada saat ini, enam orang asing berlutut di kehampaan, diam-diam memberi hormat kepada Derek Siaw, lalu berbalik dan menuju ke arah lain. Derek Siaw tahu bahwa keenam alien ini mengira dia adalah keturunan alien emperor. Sekarang kamu harus memberitahuku mengapa ini terjadi, kan? Pikiran Derek Siaw dengan cepat tenggelam ke dalam alam rahasi agu. Cahaya roh bela diri dirimu adalah dewa spiritual. Teleportasimu, mengejutkan pikiran, dan kemampuan untuk meningkatkan pikiran setelah fusi adalah semua kemampuan dewa spiritual. Selain itu, dewa spiritual juga memiliki kemampuan unik. Kemampuannya adalah meniru fluktuasi nafas makhluk hidup manapun. Emperor Yun berkata perlahan. Sederhananya, setelah cahaya roh bela diri mengelilingi Anda, ras alien akan mendeteksi nafas Anda dan merasakan nafas ras alien yang sama. Selama Anda tidak mengambil tindakan, Anda tidak akan mengambil tindakan, dapat mendeteksi kekuatan ras manusiamu sama sekali. Fluktuasi. Karena cahaya roh bela diri memiliki kemampuan seperti itu, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Derek Siaw berkata dengan cemberut. Kamu awalnya berada di wilayah manusia, dan yang kamu temui hanyalah manusia. Sekalipun kamu mengetahui kemampuan ini, itu tidak akan banyak berguna, karena manusia berbeda dengan alien. Mendeteksi fluktuasi kekuatan tidak terlalu bergantung pada persepsi. Terkadang, itu akan didasarkan pada apa yang Anda lihat. Mari kita buat penilaian, kata Emperor Yun. Karena kamu mengenal dewa roh, kamu harusnya mengetahui klan ayahku. Kata Derek Siaw. Kamu dan Emperor ini aku sudah membuat perjanjian sebelumnya. Aku akan memberitahurnu setelah kamu mencapai setengah langkah Emperor. Kamu tidak akan melupakannya, kan? Emperor Yun menyela Derek Siaw. Baiklah. Derek Siaw tidak punya pilihan selain melepaskan ide ini. Tiba-tiba dia melihat sarang ibu di Cakrawala. Karena cahaya roh bela diri memiliki kemampuan simulasi ini, dia seharusnya bisa memasuki sarang ibu, bukan? Chapter 724 Saya tidak tahu tentang hidup atau mati. Istana Yuma. Siedao datang ke tempat tinggal Derek Siaw, terutama karena dia tidak melakukan apapun untuk saat ini dan ingin melihat bagaimana Derek Siaw melatih Singli dan yang lainnya. Derek Siaw tidak ada di sini. Kemana dia pergi? Siedao sedikit mengernyit. Dia bilang dia akan pergi ke Istana Yuma untuk berjalan-jalan dan dia akan kembali lagi nanti, kata Huang Ifetecu. Kalau begitu aku akan pergi mencarinya. Karena Derek Siaw berada di Istana Yuma, sangat mudah untuk menemukan Derek Siaw jahat langsung niat pedang untuk menanyakan keberadaan Derek Siaw. Aku melihatnya pergi ke Daoyuan, jawab Singli. Daoyuan Siedao mengerutkan kening. Segera, pedang jahat itu datang ke Daoyuan. Kemudian Siedao memasuki Dao abis dan pergi ke lantai delapan tanpa melihat Derek Siaw. Hal ini membuat Siedao mengerutkan kening tanpa sadar. Mungkinkah Derek Siaw sudah pergi? Siedao hendak pergi, namun ia masih merasa ada yang tidak beres di hatinya. Ia segera bergegas keluar dari Dao abis dan melepaskan manifestation Heavenly Mirror. Ini adalah sesuatu yang unik untuk Dao abis. Ini dapat mengungkapkan apa yang terjadi di Dao abis hari ini dan siapa yang masuk. Berdasarkan perkiraan waktu, pisau jahat itu dengan cepat memanifestasikan Derek Siaw dan menemukan bahwa Derek Siaw masuk dua jam yang lalu. Kedalam jurang pedang. Tapi mengikuti Derek Siaw ke lantai delapan, setelah memasuki lantai sembilan, Siedao melihat penatua sesepuh dan yang lainnya, dan kemudian melihat Derek Siaw memasuki lorong bersama penatua sesepuh. Derek Siaw pergi ke medan perang. Ekspresi Siedao berubah. Tanpa diduga, Derek Siaw akhirnya mengetahui keberadaan medan perang terlebih dahulu. Siedao menghela nafas tak berdaya. Awalnya dia berencana menunggu sampai Derek Siaw mencapai tingkat setengah langkah Emperor sebelum memberi tahunya, tapi dia tidak menyangka Derek Siaw mengetahuinya. Dengan cepat. Itu bukan hal yang baik untuk diketahui. Bagaimanapun, mengetahui situasi umat manusia saat ini akan menjadi pukulan besar bagi banyak praktisi bela diri, dan bahkan akan menghancurkan visi mereka untuk masa depan. Bukanlah hal yang baik untuk mengetahui kenyataan pahit terlalu dini. Sejak penatua sesepuh membawanya masuk, Siedao tidak khawatir, karena penatua sesepuh selalu sangat terukur dalam melakukan sesuatu dan tidak akan membiarkan Derek Siaw memasuki medan perang paling-paling, dia akan berjalan-jalan di kota pertempuran ke-6 dan kemudian datang kembali. Mari kita tanyakan lagi kapan dia kembali, Siedao berbalik dan hendak pergi. Dong Dong Dong. Sembilan genderang perang dibunyikan secara berurutan. Sembilan genderang perang ekspresi Siedao tiba-tiba berubah, yang berarti sesuatu telah terjadi di kota pertempuran ke-6. Bu Ho Ho. Cahaya pedang yang mengejutkan meledak dari langit dari Istana Yuma. Mereka adalah para sesepuh retret Istana Yuma. Setelah mendengar suara genderang perang, mereka semua keluar satu demi satu. Liam Hong tidak muncul, rupanya dia terluka di pertarungan terakhir dan sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Derek Siaw masih di kota pertempuran ke-6. Siedao mengertakan giginya, langsung naik ke udara, dan bergegas menuju Istana Sesepuh Wu Feng tergantung di tempat yang tinggi, melihat ke langit. Sesepuh Wu Feng, saya ingin meminta Anda untuk mengobrak abrik kekosongan dan mengirim saya ke kota pertempuran ke-6 kata pedang jahat. Kenapa? Wu Feng mengerutkan kening dan menatap pedang jahat itu. Derek Siaw ada di kota pertempuran ke-6, Siedao Pohon Sterlingo mengertakkan gigi dan berkata, Mengapa dia pergi ke kota pertempuran ke-6? Ekspresi Wu Feng tiba-tiba berubah. Dia pergi ke lantai 9 Daoyuan sendirian dan bertemu penatua sesepuh. Saya tidak tahu bagaimana dia membujuk penatua sesepuh untuk membawanya ke kota pertempuran ke-6, kata Siedao cepat. Berjalan. Wu Feng tidak ragu-ragu, mengeluarkan pedang raksasa dari mulutnya, langsung membelah kekosongan, dan kemudian memasuki kehampaan dengan pedang jahat. Dalam sekejap, Wu Feng dan Siedao muncul di kota pertempuran ke-6 ketika mereka melihat situasi di kota pertempuran ke-6, ekspresi mereka tidak bisa tidak berubah. Sebuah tempat telah direbut, sesepuh dan yang lainnya menyegel tempat yang direbut, dan mereka juga disegel di dalamnya. Pada saat ini, setengah dari sesepuh dan lainnya terbunuh atau terluka. Sesepuh Wu Feng pelindung pedang jahat. Ketika sesepuh melihat mereka berdua, dia terkejut, dia segera menyadari. Mengapa mereka ada di sini, dan dengan cepat mendorong budak perang di sampingnya dan bergegas ke tepi. Sesepuh, di mana Derek Siao? Siedao bertanya dengan cepat. Saya tidak tahu. Dia tersingkir oleh saya, tapi saya tidak tahu kemana dia pergi secara spesifik, sesepuh tampak bersalah. Mendengar kata-kata tersebut, hati Siedao semakin terpuruk, dia tidak melihat Derek Siao sama sekali, mungkin saja Derek Siao sudah meninggal. Berhenti membicarakan hal ini sekarang, bantu sesepuh dan yang lainnya mengamankan tempat ini terlebih dahulu. Sesepuh Wu Feng mengambil tindakan. Siedao mengertakkan gigi dan menyerbu langsung ke dalam formasi. Dengan dukungan kedua pria itu, sesepuh dan yang lainnya dari Istana Yuma akhirnya bisa bernapas lega. Derek Siao tidak tahu seperti apa situasi di kota pertempuran ke-6, dia mungkin akan bertemu dengan Emperor Alien ketika dia kembali. Orang lain mungkin tidak dapat mengenalinya, tetapi Emperor yang asing mungkin mengenali Derek Siao dalam baju zirah hitam, dan kemudian dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari kematiannya. Akan berbahaya untuk kembali ke kota pertempuran ke-6, dan akan berbahaya untuk pergi ke Brut, jadi pergilah ke Brut dan lihat apa yang terjadi. Tua abadi, apakah kamu tahu struktur induknya? Derek Siao bertanya. Emperor ini aku tahu kamu tidak akan begitu damai, Emperor Yun menghela nafas. Dia dan Derek Siao sudah saling kenal sejak lama. Kenapa dia tidak tahu temperamen Derek Siao atau kemampuan simulasinya? Sekarang dia tahu, Derek Siao pasti ingin menggunakannya. Brut adalah monster kuno. Monster kuno ini sangat unik. Tidak hanya dapat menghasilkan binatang serangga, tetapi juga dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memadatkan kristal sumber. Berbicara tentang kristal sumber, mereka adalah hal yang baik. Tidak hanya ras asing Anda dapat menyerapnya untuk meningkatkannya, dan para pembudidaya seni bela diri juga dapat langsung menyerapnya untuk meningkatkan kultivasi kata Emperor Yun. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi sekarang. Derek Siao menyipitkan matanya sedikit. Memang akan ada bahaya. Memasuki sarang, tetapi kekayaan dapat ditemukan dalam bahaya. Apa yang paling kurang darinya sekarang? Secara alami, ini adalah sumber daya berlatih. Sekarang Derek Siao bisa berpura-pura menjadi orang asing dan masuk, selama dia berhati-hati, dia tidak akan ketahuan. Derek Siao bergegas mendekat dan memeriksa kondisi burung Phoenix Api itu, tidak apa-apa, lukanya tidak serius, dan dia langsung memasukkannya ke dalam alam rahasiagu. Yang abadi, apakah kamu pernah ke medan perang sebelumnya, kan? Derek Siao bertanya, Emperor ini aku tidak hanya pernah ke medan perang, saya juga telah bertarung dengan alien di medan perang selama hampir 100 tahun. Alien ini terlalu kuat, dan mereka memiliki kemampuan khusus untuk bangkit kembali. Selarna mereka tidak sepenuhnya ditekan, setelah mereka mata tanda kurang lebih, mereka akan mengalami puluhan tahun sekelompok orang akan dibangkitkan. Kata Emperor Yun dengan suara yang dalam. Lalu mereka masih memiliki kenangan masa lalu. Tanya Derek Siao. Beberapa akan memiliki ingatan, tetapi yang paling penting adalah kultivasi mereka. Hanya perlu beberapa tahun bagi orang-orang yang dibangkitkan ini untuk pulih sepenuhnya. Ini adalah hal yang sangat menakutkan tentang alien. Mereka pulih terlalu cepat setelah dibangkitkan, dan kami pertumbuhannya batas waktu umat manusia terlalu lama, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk tumbuh, dan ini membutuhkan kumpulan talenta terbaik. Emperor Yun menghela nafas, selama jutaan tahun, umat manusia kita telah mencoba segala cara untuk mengetahui detail ras alien, tetapi kita masih tidak dapat memahaminya. Ras alien tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kuat. Jika bukan karena jutaan ras alien, jika terjadi pertikaian internal selama bertahun-tahun, saya khawatir umat manusia kita akan musnah sejak lama. Momen paling mulia dari umat manusia kita adalah ketika Tian Seng dan tokoh senior lainnya membunuh kota dewa alien 1 juta tahun yang lalu. Itu hanya pada saat itu. Setelah itu, tidak ada yang bisa mencapai kota dewa alien. Lagi. Mendengar kata-kata Emperor Yun ini, wajah Derek Xiao menegang, dia tidak menyangka situasi umat manusia akan begitu buruk. Sarang induknya akan segera datang, kamu harus berhati-hati, kata Emperor Yun dengan suara yang dalam. Kamu telah bertengkar dengan orang asing selama bertahun-tahun, jadi kamu harus tahu bahasa mereka, kan? Derek Xiao bertanya. Tentu saja, jawab Emperor Yun dengan tenang. Sekarang Emperor Yun mengerti, Derek Xiao merasa lega, jika mereka benar-benar ingin berkomunikasi pada saat itu, mereka hanya bisa membiarkan Emperor Yun menanganinya. Derek Xiao tiba di dekat sarang induknya, semakin dekat dia, semakin dia merasakan ukuran sarang induknya, begitu besar hingga seperti kota besar. Kuncinya sarang induk ini masih bisa bergerak. Jangan lihat itu membengkak, tapi kecepatannya tidak lebih buruk darat tanda kurang lebih Emperor. Sekarang kamu beruntung, sarangnya sedang tidur, kata Emperor Yun. Di mana aku harus masuk? Derek Xiao bertanya. Lah juga sedikit gugup saat ini, karena alien sudah mulai bermunculan di sini. Aliennya cukup banyak, dan ada ratusan alien di pintu masuk dan keluar sarang. Ada pula yang kembali dengan monster raksasa di punggungnya, dan beberapa telah mengambil beberapa obat harta karun. Khususnya obat harta karun, Derek Xiao melihat banyak orang asing yang memetik obat harta karun, dan usianya sangat tinggi, bahkan ada yang mencapai level 10.000 tahun. Kenapa ada begitu banyak obat harta karun, kata Derek Xiao terkejut. Alam ilahi sembilan sendiri tidak kekurangan sumber daya berlatih. Ras asing menguasai wilayah yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka menguasai lebih dari 90% wilayah di medan perang. Ada banyak tempat yang belum ditemukan di sini, dan banyak tempat telah dilestarikan sejak zaman kuno. Ya, adalah normal untuk memiliki sejumlah besar obat harta karun, dan beberapa tempat bahkan merniliki banyak obat dewa. Kata Emperor Yun, umat manusia kita menempati kurang dari 10%. Derek Xiao berkata tanpa diduga. Ya, dengan menggabungkan enam kota pertempuran, kita menguasai kurang dari 10% seluruh area medan perang, sementara ras alien menempati 90%. Emperor Yun menghela nafas, tidak mungkin masing-masing dari enam kota perang diblokir oleh Brut. Kecuali beberapa orang, tidak ada cara bagi orang lain untuk keluar menjelajahi sumber daya berlatih melalui Brut. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang di wilayah ras manusia kita telah meningkat. Sumber daya berlatih hampir habis, dan tidak ada cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya berlatih di medan perang, sehingga sumber daya berlatih yang tersedia semakin sedikit. Chapter 725 Sumber Kristal Ini induknya lagi. Derik Xiao memandangi sarang induknya dan tiba-tiba teringat sesuatu, yang abadi, menurutmu apakah kita bisa menghancurkan sarang induk dari dalam? Hancurkan induknya dari dalam. Emperor Yun terkejut dengan ide berani Derik Xiao, tapi kata-kata Derik Xiao membuat hatinya sedikit bergerak. Jika sarang induknya bisa dihancurkan maka kota pertempuran ke-6 bisa membuka area yang lebih luas, istana Yuma dan sekitarnya pasukan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya berlatih. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menghancurkan sarangnya, Emperor Yun mengerutkan kening. Bagaimana jika kita menggunakan Dewa Liar? Kata Derik Xiao. Aragami. Emperor Yun bereaksi dengan cepat, ya, Karnu dapat menghancurkan seluruh sarang induk dengan menggunakan Aragami untuk melahap inti sarang induk namun, kamu harus pergi sesegera mungkin setelah melahap selesai, jika tidak, kamu akan sangat rentan terhadap serangan. Kerusuhan di sarang induk. Kamu mungkin mati di sana. Ayo masuk dulu lalu bicara. Setelah Derik Xiao selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu masuk dan keluar. Cahaya roh bela diri menutupi seluruh tubuhnya dan nafas telah diblokir. Namun, ada ratusan alien yang masuk dan keluar, jadi tidak mungkin untuk tidak gugup. Setelah terekspos, Derik Xiao pasti tidak akan lolos dari kematian. Ketika Derik Xiao tiba di dekat pintu masuk dan keluar, ratusan orang asing yang masuk dan keluar tiba-tiba berhenti. Apakah sudah ditemukan? Jantung Derik Xiao tiba-tiba naik ke tenggorokannya. Namun adegan selanjutnya membuat hati Derik Xiao Yun di tenggorokannya perlahan rileks. Semua orang asing berlutut dan memberi hormat pada Xiao Yun. Status keturunan Emperor di kalangan orang asing tidaklah rendah. Meski tidak setinggi keluarga terpandang, namun tidak jauh tertinggal, kata Emperor Yun. Lalu kenapa kamu tidak mengingatkanku sebelumnya? Derik Xiao mengerutkan kening. Emperor ini aku tidak tahu kalau pergerakan alien akan begitu besar, kata Emperor Yun santai. Derik Xiao tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan langsung ke sarang induknya saat ia memasuki sarang induk. Derik Xiao melihat umat manusia berlutut di sudut. Mereka semua adalah budak perang yang berasimilasi, serta beberapa wanita berpakalan compang kemping, mata mereka dewa dan ada bekas pelecehan di sekujur tubuh mereka. Melihat ini, dada Derik Xiao melonjak karena marah. Mereka telah berasimilasi menjadi budak daging. Tidak ada cara untuk pulih jangan terpengaruh oleh mereka, kata Emperor Yun dengan suara yang dalam. Derik Xiao menarik pandangannya dan terus berjalan masuk. Budak perang dan budak daging ini tidak dapat pulih lagi, meskipun mereka berkata demikian, Derik Xiao masih merasa sangat tidak nyaman. Asing. Derik Xiao mengepalkan tangannya. Setelah memasuki kedalaman sarang induk, Xiao Yun menyadari betapa luasnya area sarang induk. Area tempat tinggal alien sendirian seperti kota besar, dan jumlah alien di dalamnya juga cukup banyak, dengan atotal 300 ribu. Yang sudah dianggap terlalu banyak. Kalian pasti tahu kalau ras alien ini bisa langsung terjun ke medan pertempuran, berbeda dengan ras manusia yang hanya berpenduduk 70 ribu hingga 80 ribu orang di kota pertempuran ke-6, dan paling banyak terdapat lebih dari 100 ribu orang. Identitas keturunan Emperor Asing telah memberikan banyak kemudahan bagi Derik Xiao, terutama baju besi hitam senjata surgawi yang merupakan lambang identitas Derik Xiao token, perjalanan Derik Xiao tidak terhalang. Sekitar setengah jam kemudian, Derik Xiao tiba di daerah di mana kristal sumber kental sarang induk. Ada benda mirip pohon di sana, dan seluruh tubuhnya ditutupi kristal sumber seukuran ibu jari, jumlahnya cukup banyak, sekitar seribu. Derik Xiao awalnya mengira akan ada pasukan besar yang menjaga tempat ini, namun pada akhirnya tidak ada yang menjaganya. Kadang-kadang, haria orang asing yang datang dan menaruh obat harta karun dan obat harta karun yang mereka peroleh di bawah pahan. Setelah diserap, dua sumber kristal terkondensasi di pohon. Kemudian, salah satunya jatuh, dan alien itu dengan cepat mengambilnya, membungku dan mundur. Ternyata itu kental setelah menyerap obat harta karun. Derik Xiao tiba-tiba mengerti, tetapi pohon itu terlalu gelap, ia menyerap obat harta karun dan memadatkan dua di antaranya, dan hanya memberikan satu kepada alien. Selain itu, mereka diberi kristal sumber terbaru. Kekuatan yang terkandung dalam kristal sumber ini jauh lebih rendah daripada yang telah lama tergantung padanya. Derik Xiao berdiri tidak jauh dari situ dan mengamati sejenak, semua alien maju dengan membawa obat harta karun sebagai gantinya, dan tidak ada yang akan merebut kristal sumbernya. Apakah alien mengikuti aturan? Derik Xiao mungkin tidak berpikir begitu. Dengan begitu banyak sumber kristal yang tergantung tinggi di atasnya, alien tidak akan tergoda. Tidak ada penjagaan militer yang ketat di sini, namun pihak asing tidak berani menangkapnya. Tentu saja pohon itu tidak sederhana dan mungkin berbahaya. Tiba-tiba, orang asing berjalan menuju Derik Xiao ini mengenakan baju zirah ungu. Derik Xiao gugup. Yang mulia, saya melihat Anda sudah berdiri di sini untuk waktu yang lama bisakah Anda melepaskan topeng Anda. Alien baju zirah ungu itu berkata sambil mengerutkan kening. Xiao Yun menarik nafas dalam-dalam, tiba-tiba menendang perut alien baju zirah ungu itu, lalu berteriak keras seperti yang dikatakan Emperor Yun, dan kemudian mengucapkan beberapa kata dalam bahasa asing yang tidak dia mengerti. Alien baju zirah ungu itu tidak sempat membela diri dan diusir, lalu langsung menabrak pohon. Tiba-tiba, pohon itu tampak hidup, dan cabang-cabangnya yang lebat menjerat alien baju zirah ungu itu. Sebelum alien baju zirah ungu itu bisa bereaksi, pohon itu sudah menyedotnya hingga kering, dan daging, darah, tulang dan segala sesuatunya menjadi nutrisi bagi pohon itu. Ketika orang asing lainnya mendengar suara itu, mereka bergegas satu demi satu, tetapi setelah melihat Derik Xiao, mereka semua mundur ke samping, tidak berani mendekat. Namun, alien lain dalam baju zirah ungu bertanya dengan hati-hati. Derik Slough tidak bisa mengerti, jadi dia menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan Emperor Yun. Setelah mendengar alien dalam baju zirah ungu, dia dengan cepat membungkuk. Dia membungkuk dan pergi, melambaikan tangan yang lain. Apa yang baru saja kamu minta dariku? Xiao Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu adalah keturunan Emperor dan tidak bisa dilanggar. Orang itu memintamu melepas helmmu tadi, itu sudah tidak sopan. Emperor ini aku akan membiarkanmu menendangnya secara langsung, pertama untuk melihat reaksi pohon itu, dan kedua, dia melanggar kamu, jadi kamu menghukumku. Emperor Yun berkata, orang yang datang dari belakang bertanya, dan saya meminta Anda untuk mengatakan hal ini kepadanya tentu saja, dia tidak akan berani menyinggung perasaan Anda. Kecuali dia ingin ditendang oleh Anda dan kemudian dimakan oleh pohon itu. Jadi begitu, Derik Xiao tiba-tiba mengerti. Pohon ini seharusnya menjadi inti dari sarang induknya. Meskipun kesadarannya tertidur, ia akan melindungi kristal sumber tersebut, jadi Anda tidak boleh mengambil tindakan sekarang. Emperor Yun memperingatkan, aku tidak akan mengambil tindakan, tapi aku bisa membuatnya mengambil tindakan. Derik Xiao membalikkan tangannya dan melihat sekelompok benda transparan perlahan menggeliat. Ini Aragami. Terakhir kali tubuh besar Aragami dihancurkan, hanya tersisa bola sekecil itu, namun masih bertahan dan hidup dengan baik, namun tidak sebesar sebelumnya. Ada keuntungan menjadi kecil, setidaknya tidak mudah ditemukan, dan pengendalian pikiran Derik, Xiao lebih mudah dari sebelumnya, dan ia mengkonsumsi lebih sedikit pikiran. Di bawah kendali pikiran Derik Xiao, dewa kehancuran perlahan menggeliat. Karena ukurannya yang kecil dan fakta bahwa ia hanya sekelompok kecil, tidak ada yang memperhatikan Aragami, dan ketika ia semakin dekat, pohon itu juga tidak menyadari kehadirannya. Aragami perlahan menggeliat dan naik ke bawah pohon, lalu di bawah kendali Derik Xiao, ia mulai melahap akar pohon, meski kecil, kecepatan melahapnya tidak lambat. Inti dari sarang induk sepertinya menyadarinya, dan ia mencoba memperluas akarnya, tetapi Aragami seperti musuh alami banyak monster, dan tanda kurang lebih akarnya ditelan segera setelah keluar. Aragami layak menjadi monster warcraft di zaman kuno. Saat ia terus melahap, ukurannya bertambah pesat. Dalam sekejap, tingginya sudah sekitar 10 kaki, lah telah menggerogoti kurang dari setengah inti darah tanda kurang lebih induknya, dan seluruh induknya telah hancur lah mulai bergetar. Pada saat ini, para alien menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas mendekat. Ketika mereka melihat pohon yang terbentuk dari inti sarang induk dikelilingi oleh dewa-dewa liar, mereka terkejut. Cepat! Hentikan! Teriak orang asing. Segera, banyak orang asing bergegas, Derek Xiao tidak bergerak, tetapi terus mengendalikan Huang Shen, orang asing mengabaikan Derek Xiao dan langsung menyerang Huang Shen. Boom-boom! Serangan intensif menghantam Aragami, tapi tidak ada gunanya. Setelah melahap sebagian kecil inti brut, tubuhnya menjadi sangat kuat. Derek Xiao yang mengendalikannya juga cukup terkejut dengan tubuh dewa desolate saat ini, kecuali Emperor mengambil tindakan, tidak ada cara untuk memindahkannya. Semakin banyak alien berkumpul, dan alien dengan kultivasi Emperor setengah langkah juga datang mereka terus menyerang dewa sampah, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat mengguncang dewa sampah. Pada saat ini, Aragami telah memanjat dan menelan ribuan kristal sumber di dalamnya, Derek Xiao tidak membiarkan Aragami mencerna kristal sumber tersebut, tetapi menyimpannya di tempat lain. Pada saat yang sama, sarang induknya bergetar lebih hebat lagi. Gemuruh! Terjadi kerusuhan di kalangan induk. Saya melihat serangga binatang yang padat bergegas keluar, tubuh mereka sangat merah, dan kekuatan mengerikan melonjak di sekitar mereka. Setelah kehilangan kendali atas sarangnya, kekuatan mereka mulai mengamuk dan dapat meledak kapan saja. Alien yang mengepung Aragami tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Berlari! Keluar dari sini! Para alien melarikan diri ke segala arah. Derek Xiao Yun melompat ke dalam tubuh Huang Shen, lalu melepaskan Fire Phoenix dan membiarkannya menyerap sos kristals itu dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, Fire Phoenix menyerap ratusan sos kristals. Dan Derek Xiao juga menyerap 50 kristal sumber berturut-turut. Jika bukan karena dia telah mencapai batas tubuhnya, Derek Xiao akan terus menyerapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!